Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya kembali lagi dengan saya Ridwan dan rekan saya Saya Geboy dalam acara Pil Dajil Ini season yang terakhir di grup D Ada lima peserta ya Ada lima peserta yang akan kita tampilkan pada sore hari ini Dan mana akan kita pilih tiga yang bisa lolos ke bawah selanjutnya Untuk itu kita sabar-sabar dulu semua penonton yang ada di rumah Mungkin Geboy akan mensampaikan dulu Selamat sore nih buat semua pelanggan CTOB TV yang dimanapun berada Bagi yang mau mendukung nih Pil Dajil kita pada sore hari ini ya Jangan lupa ketik nama dan kirim ke nomor yang udah tertera ya Di televisi ada juga nomornya 0812 7617 7832 Iya dan sebanyak-banyaknya nih Dan selamat sore juga nih buat Pak Ustadz kita Selamat sore Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih Pak Alhamdulillah Agak lemas sedikit Pak Ustadz ya Agak lemas ya Pak Dan selamat sore juga buat pimpinan PT Alpha Scorpi Ujung Batu Bapak Idrus Semoga sehat dan sukses selalu Amin Dan tak lupa juga selamat sukses buat Direktur UBTP dan Bu Direktur UBTP Semoga semakin jaya dan sukses selalu Amin Dan selamat sore juga nih buat yang berada di Kandis Rumbai Bagan Batu dan Koto Intan ya Bang ya Ada baru bergabung juga nih Bang Kinang Vision Yang berada di Bang Kinang Selamat sore selamat menikmati acara kita pada sore hari ini Ya seperti biasa nih acara Pildacil kita ya Untuk sesi yang terakhir Terakhir di grup D Grup D Grup D iya Mudah-mudahan pada sesi terakhir ini bagus ya Bang ya Mudah-mudahan yang terakhir ini bisa memberi penampilan yang Yang maksimal Maksimal Karena nantinya kita akan ambil untuk tiga pemenang masuk ke semifinal selanjutnya Oke Ya sepertinya ini udah banyak nih ya Atau Udah ditunggu-tunggu nih ya Bang ya Penampilan pertama kita Penampilan pertama kita disini ada adik kita Erli Caholin Dari SD 017 Judul ceramahnya Mari tegakkan sholat Umur 9 tahun Nama orang tua Sutiana Ilmawati Alamatnya Tunggu Rejo Khususnya untuk warga Tunggu Rejo Ayo dukung Elicah Holin jika ingin menjadikan Elicah sebagai juara terfavorit Untuk itu Elicah Holin dipersilakan Keselat malaka menjala ikan dapat senangin dibawah ketepian Salam pembuka saya haturkan Buat hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Bapak dewan juri yang terhormat Hadirin yang dirahmati Allah Zaman semakin modern Dunia semakin maju Kehidupan manusia pun semakin berubah Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat Persaingan hidup sangatlah ketat Halal-haram semua disikat Beribadah terasa berat Tak peduli dengan akhirat Ngakunya umat Muhammad Tapi banyak yang pada nekat Same-rame ninggalin sholat Masya Allah Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Tau sia dengan judul Mari tegakkan sholat Bapak dewan juri yang bijaksana Hadirin yang berbahagia Sholat adalah Ibadah pokok dalam bentuk Persembahan diri kepada Allah Berupa perkataan Berkataan maupun perbuatan Dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Sholat merupakan sarana berkomunikasi kepada Allah Melalui jaringan yang telah ditetapkannya pada nomor 2, 4, 4, 3, dan 4 Yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya Tak boleh dilalaikan Apalagi ditinggalkan Tak bisa ditawar-tawar Ataupun dikurang-kurang Sama halnya Kalau kita sedang bertelepon dengan seseorang Apabila kurang satu nomor saja Maka akan terdengar suara operator telekomsel Mohon periksa kembali Nomor tujuan Anda Perintah sholat Ditegaskan oleh Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 43 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'akimus sholatawa'atun zaka' Warqa'u ma'ar wa'akim Artinya Tegakkanlah sholat Dan tunaikanlah zakat Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk Jadi Perintah sholat wajib kita tegakkan Dengan mengerjakan sholat Kita tergolong sebagai penegak agama Sebaliknya Jika kita menggalkan sholat Berarti Kita termasuk Peruntuk agama Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Yang berbunyi As-sholatu imaduddin Waman akamaha Fakoda akamaddin Waman tarakaha Fakoda hanamaddin Artinya Sholat adalah tiang agama Barang siapa yang mengerjakan sholat Berarti Dia telah menegakkan agamanya Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Berarti Dia telah meruntukkan agamanya Oleh karena itu Hadirin yang dirahmati Allah Janganlah kita dengan ringannya Meninggalkan sholat Tanpa berdosa sama sekali Terkadang Datang waktu zuhur Alasan panas Datang waktu asar Alasan sibuk Datang waktu maghrib Alasan capek Datang waktu isya Alasan ngantuk Datang waktu subuh Alasan tertidur Tarik lagi selimut Datang Datanglah si syetan meninabobokannya Syetan pun bersenandung Nina Bobo Oh Nina Bobo Walau Sudah Subuh Teruslah kau Ngantuk Akhirnya Lewat Semuanya Terkadang Kita heran Hadirin sekalian Umat islam Bermacam-macam Model sholatnya Ada yang model musiman Kayak buah-buahan Lagi dapat musibah Susah Baru ingat sama Allah Tapi Giliran dapat anugerah Nengmak berlimpah Lu pada sama Allah Betul tidak Bapak Dewan juri Yang budiman Hadirin sekalian Inti Dari tausyah ini Saya simpulkan Dalam sebuah pantun Buah sirsak Berduri-duri Jatuhnya dekat Di pinggir kali Tegakkanlah Sholat Yang lima kali Agar selamat Di akhirat nanti Cukup sekian Dari saya Akhir kata Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berikan Applaus yang meriah Sekali lagi Assalamualaikum Elisa Holin Waalaikumsalam Kamu orang Cina Enggak Siapa yang ngasih nama ini Mama Mama Mamaknya orang Cina Ini tulisannya Susah Ustadz Bacanya Elisa Holin Mana mamaknya Apa arti namanya ini bu Holin Holin Biasanya Holin Itu kan dari Cina Orang Korea Sana Ya Sebelum Ustadz berkomentar Ini karena pesertanya Tinggal lima Ustadz Seperti Kemarin Biar gak dibilang sombong Ustadz Salam-salam dulu Boleh bang Ridwan Hidup kameranya Hidup kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Salam sejahtera Tercurahkan selalu Kepada sahabat-sahabat saya Para asatijah Sekecamatan Ujung Batu Terkhusus Ada di masjid Syuhada Dari komplek Mudah-mudahan Kita semua Dimuliakan Allah Selamat berjuang Salam satu tujuan Dalam rajut Uhwah Melalui dakwah Begitu juga Salam hormat Saya sampaikan Kepada imam-imam masjid Sahabat saya Ustadz Harun Ar-Rashid Dari semalam Sudah ingin Betul Dititipkan salam Lewat Pancaran UBTP Hari ini Ustadz Sudah saya sampaikan Pesan Mudah-mudahan Antum menonton di rumah Mudah-mudahan Sehat selalu Begitu juga Sahabat-sahabat Semua di studio Ada juga Bersama saya Tadi Anak saya tercinta Begitu juga Dengan istri Bapak Direktur Mudah-mudahan Kita semua Yang hadir ini Mendapat rahmat Ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua urus kita Di bulan Suci Ramadan ini Amin Itu saja mungkin Irlisa Holin Kembali ke Ananda Pada sore hari ini Kami sangat bangga Kami tak menyangka Bahwa sesuai yang disampaikan Oleh Pembawa acara kita Tadi Memang Semakin hari Semakin Nampak Kualitas Dari anak-anak Pildacil kita ini Begitu juga Yang ditampilkan oleh Ananda pada sore hari ini Kami Secara pribadi pun Ikut betul-betul Sangat bangga Kita berikan aplos Untuk Kaduta Holin Yang pertama sekali Mimiknya Ini latihannya Siapa yang melatih Mamak Mamak yang melatih Mamaknya pernah dulu Tingkat kabupaten Menang Lomba Pildacil Luar biasa Apresiasi yang Cukup bagus Untuk Ibunda Mudah-mudahan Istiqomah Luar biasa Ini dapat latihan Ilmunya Dari mana ini bunda Dari Youtube Dari Youtube Alhamdulillah Luar biasa Tampilan ini Intonasinya Juga dapat Kemudian Isinya cukup padat Tadi Waktu Penampilan grup D Kalau tidak Penampilan grup C Kalau tidak salah Ustaz Pas waktu Baca Hadis itu tadi Banyak bermasalah Yang ketika Dibaca tadi Masalah Hadis Itu sangat Fasih Betul Begitu juga Dengan ayatnya Tadi kan Mengertikannya Sangat Fasih Betul Hati-hati Betul Alhamdulillah Ustaz ikut bangga Ini cukup nilai sempurna Ini Ustaz berikan Ini sama Elika Houlin Mudah-mudahan Berhasil Sampai babak berikutnya Kita masih punya tahapan lagi Untuk Tahapan babak penyesihan Mudah-mudahan Kita doakan Kita dukung Mudah-mudahan Ini salah satu bibit Yang akan menunjukkan Tampilan yang maksimal Di Pildacil Mudah-mudahan Terima kasih Kami ucapkan Kita berikan aplos Sekali lagi Kami ucapkan